Kali ini seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tidak bernyawa di tengah kebun. Tidak hanya dianiaya, bocah malang ini juga diduga menjadi korban pelecehan seksual. Peristiwa tragis itu bermula dari kecurigaan ibu korban karena korban tidak kunjung pulang dari sekolah. Polisi hingga saat ini masih memburu terduga pelaku. Siti Aningsih, perempuan berusia 30 tahun yang tengah hamil 9 bulan ini begitu terpukul karena kepergian anak perempuannya. Anak keduanya yang masih berusia 7 tahun ditemukan tewas terkeletak di tengah kebun tidak jauh dari rumahnya di desa Kalibaru Manis, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan. Terdapat luka lebam di kepala bagian belakang korban diduga akibat penganiayaan. Selain itu, korban juga diduga kuatlah diperkosa oleh seseorang. Saat kejadian, ibu korban sempat bingung karena anaknya yang biasa pulang dari sekolah ke rumah menggunakan sepeda belum juga kembali ke rumah. Ia lantas ke sekolah mencari sang putri namun tak menemukannya. Bersama pihak sekolah, ibu korban pun langsung melakukan pencarian dan menemukan korban di tengah kebun. Sejumlah barang bukti berupa sepeda dan sepatu korban yang ditemukan di sekitar TKP juga diamankan petugas. Kalau kami lihat ini, disini dari tadi hasil pemeriksaan luar, nanti akan kami lakukan otopsi lebih lanjut. Terjadi ada duganya pemerkosaan pada anak tersebut. Sementara kalau kami lihat tadi ada di TKP, ada kancing yang berkebaran dan kondisi celana terlepas. Kemungkinan berarti ada dugaan itu dibuka paksa. Polisi kini masih menyelidiki dan menjari tahu siapa pelakunya. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Tibor